Masih di Nejawa Tengah? Enam kabupaten di Jawa Tengah beradu seni dalam gelaran Paku Jembara Sabtu Malam. Penta Sendera Tari yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah dimaksudkan untuk mengangkat potensi industri pariwisata, khususnya di sisi timur utara Jawa Tengah. Ini dia, aksi Singobarong sang penguasa para siluman yang marah ketika tahu hutan tempatnya bermukim akan dibabat. Perang pun tak terhindarkan hingga para prajurit berhasil membuka lahan Cikal Bakal Kota Keraton berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Sendera Tari berjuluk Babat Alas Gelagang Wangi ini lantas menjadi penyaji terbaik dalam gelaran Paku Jembara Sabtu Malam. Kasarnya itu masa bodoh dengan budaya-budaya zaman sekarang gitu kan. Ya gimana kalau kalau bukan aktivis mahasiswa kalau bukan mahasiswa gimana ya bukan aktivis muda itu siapa lagi kalau bukan kita yang menggerakkan budaya-budaya di Kudus ini. Paku Jembara merupakan pentas seni tari tradisional yang menyatukan sajian tari daerah dari enam kabupaten yakni Pati Kudus Demak Jepara Rembang dan Blora yang digelar secara bergilir. Gelar pertunjukan seni dalam satu atap ini menggiring peran serta kaum milenial dalam melestarikan kesenian daerahnya. Saya memberikan satu dorongan dan himboan untuk para pelaku dan para penari 50% anak muda. 50% minimal artinya bisa lebih. Ini sebuah kesempatan untuk menjadi ruang-ruang aktualisasi ruang-ruang ekspresi. Dan yang kedua saya setuju bahwa event-event seperti ini harus kita dorong bukan hanya fasilitasi dari pemerintah tapi inisiasi mas. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten-kota dengan provinsi. Nggak bisa mas paket-paket panggung untuk ruang aktualisasi ekspresi itu kemudian secara parsial. Kita tidak memamerkan tidak menunjukkan event-event pariwisata dan dunia kreatif itu secara parsial. Kita akan menunjukkan sebuah sinergi. Sinergi itu apa? Sinkronisasi energi. Bareng-bareng kemudian bisa memberikan dampak yang luar biasa. Artinya kebersamaan itu menjadi kata-kata. Paku Jembara merupakan potensi daya tarik baru bagi wisata di Jawa Tengah. Dari acar ini pula minat kunjungan wisatawan di wilayah Sepaku Jembara diharapkan dapat meningkat secara jumlah. Muhammad Solihin Sandi Priyawan melaporkan untuk NET.